Pembersihan Indonesia hanya mampu bermain imbang atas Thailand 2-2 di final leg ke-2 AFF 2020. Timnas pun harus kembali merelakan gelar juara karena mereka kalah gregerat 2-6. Bertanding di National Stadium, timnas Garuda langsung bermain menyerang sejak awal babak pertama karena mereka harus mengejar agregat gol. Indonesia membuka asa setelah sepekan keras Riki Kambuaya menjebol gawang Thailand di menit ke-7. Setelahnya timnas bermain agresif untuk menambah gol. Sementara Thailand lebih bermain bertahan dan memanfaatkan serangan balik. Namun skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua Indonesia masih bermain menyerang. Namun di menit 54, Thailand berhasil samakan kedudukan lewat aksi Adisa Kraison. Hanya dua menit berselang, Thailand kembali membobol gawang Indonesia. Kali ini lewat gol Sarakyuyen. Setelahnya Indonesia tanpa kewalahan menghadapi serangan balik Thailand. Meski timnas kembali menciptakan sejumlah peluang. Di menit 80, Indonesia samakan kedudukan lewat gol Edy Maulana Fikri. Squad Sintayong masih berupaya membuat gol di sisa waktu yang tersisa, namun gagal. Indonesia pun harus kembali kehilangan gelar AFF karena kalah agregat 2-6. Sementara bagi Thailand, gelar juara AFF ini adalah yang kelima kalinya. Ya, usai menuntaskan babak final Piala AFF 2020 Sabtu malam. Pagi tadi, tim nasional Indonesia kembali ke tanah air. Meski harus puas kembali menjadi runner-up, tim Garuda tetap membawa kebanggaan tersendiri. Kepulangan Asnawi Mangkualambahar dan kawan-kawan dilepas duta besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratobo di Hotel Orchard Singapura. Seluruh pemain kembali ke tanah air, kecuali Elkan Bagot yang akan kembali ke London, Inggris pada minggu malam untuk kembali bergabung dengan timnya. Sementara itu, pelatih kepala Sintayong secara khusus menyampaikan terima kasih atas dukungan dan perhatian KBRI pada timnas. Meski gagal juara, timnas Garuda menjadi salah satu tim produktif di Piala AFF 2020. Dan untuk membahas ini, kami telah terhubung dengan Abdul Haris, redaktur Sportstar.id. Selamat sore, Mas Haris. Selamat sore, Mbak April. Mas Haris, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ini akhirnya Indonesia, sesuai prediksi Mas Haris kemarin, berat begitu ya untuk bisa mengambil gelar juara AFF 2020. Tapi apa evaluasi menurut Anda? Ya, kalau saya pikir memang ini sebuah tim yang targetnya adalah masa depan. Saat Sintayong membawa anak-anak muda dengan rata-rata usianya 23,8 tahun ini tim yang bisa dikatakan bukan saja dipersiapkan untuk Piala AFF sekarang, tapi juga untuk Piala AFF U23 di bulan Februari nanti. Ada juga SEA Games, beberapa pemain. Bahkan kalau kita lihat 70% pemain yang sekarang ini bisa main juga di AFF U23, di SEA Games nanti. Dan di tahun ini, di bulan Desember juga ada Piala AFF 2022 lagi. Artinya jangka panjang ya. Dan sabar kalau seandainya tim ini dipertahankan, Sintayong terus dipertahankan, 3-4 tahun kita akan petik hasilnya. Dan kalau kita evaluasi, luar biasa ya. Setelah kalah 0-4 dalam tempo 3 hari, Sintayong bisa mengubah mindset mental anak-anak. Garuda, sehingga bisa tampil luar biasa di leg kedua. Menghadapi Thailand yang bisa dikatakan pemain-pemain senior, pemain-pemain berpengalaman, dan bikin pontang-panting Thailand. Ini suatu kebanggaan menurut saya. Tapi memang evaluasinya kita di lini belakang bagus, tengah bagus, depan striker. Kita tidak punya striker. Dari 4 striker yang dibawa, Ezra Walian, Hanis Sagara, Kus Hedia Yudo, kemudian satu lagi Dedik. Ini 4-4nya bisa dikatakan kurang maksimal ya. Artinya PR utama Sintayong adalah bagaimana membuat di laga berikutnya, di turnamen berikutnya, striker ini sudah teratasi. Kita masih banyak striker-striker yang bisa dibawa. Masih ada Ilyas Paso Zewik juga, meski usianya sudah senior, 30 tahun lebih. Tapi saya pikir bisa diambil untuk memperkuat sebagai solusi jangka pendek ya. Kemudian juga ada lini belakang. Lini belakang kita menjadi tim paling produktif, tapi lini pertahanan kita juga banyak kebobolan. Artinya perlu lagi dipoles bagaimana lini belakang tidak terlalu mudah melakukan pelanggaran, tidak terlalu mudah ditembus oleh lawan. Baik, sedikit mundur ke belakang sebelum gelaran pertandingan final juara FF ini. Selenggara kan ada kejadian yang cukup menguji mental para pemain, yaitu ada 4 pemain yang tidak diperbolehkan bermain. Mas Haris ini apakah cukup mengganggu konsentrasi para pemain menurut Anda? Ya, pasti, pasti mengganggu ya. Apalagi dari 2 dari 4 pemain itu adalah pemain yang seringkali dimasukkan, menjadi pemain inti. Elkan Bagot yang biasanya masuk di babak kedua sebagai super sub, kemudian juga ada Rizky Rido yang biasanya dimainkan sebagai starter. Ya, memang ini kemungkinan ada entah miskomunikasi, entah ada ketidakpahaman dengan regulasi. Dari penuturan Elkan Bagot kan mengatakan bahwa dia keluar mencari udara segar, ingin beli sesuatu di minimarket karena ada izin dari official team. Dan bahkan Sinta Yung sendiri mengutarakan kekecewaannya karena dia merasa kalau di hotel tersebut pun tidak terlalu aman dari orang luar, banyak yang bisa masuk. Betul, ini memang ada beberapa banyak hal yang sangat merugikan ya dari pemerintahan Singapura. Karena kita sistemnya sistem bubble, tapi tim nasional Indonesia berada satu lantai dan bisa berbaur dengan orang-orang customer hotel yang bukan melakukan sistem bubble. Ini artinya kan sama saja bohong gitu loh. Dan itu tidak dipermasalahkan. Justru saat ada pemain kita yang keluar mencari melewati sistem bubble itu, kita sudah didenda, tapi di menit-menit akhir kita juga harus, empat pemain itu harus disangsi, tidak main di leg kedua ini, suatu hal yang sangat-sangat perugikan. Sebelumnya Elkan Bagot juga harus dikarantina karena berada satu pesawat dengan suspek Omikron ya. Padahal kalau kita tahu di timnas Malaysia saat itu ada satu orang yang satu kamar dengan yang tertular COVID-19 ini. Sesuatu hal yang memang membingungkan ya regulasi-regulasi yang digulirkan pemerintah Singapura. Karena memang galeran ini diselengarkan di saat pandemi COVID-19 mungkin banyak sekali aturan yang harus disesuaikan begitu ya, Mas Haris. Kalau bicara soal bagaimana jalannya pertandingan ini, kita melihat banyak sekali yang beranggapan kalau Indonesia bermain dengan bagus. Bahkan pelatih dari Thailand pun mengakuinya, Mas Haris. Nah, Anda melihatnya jika law ini dilakukan di saat leg pertama akan beda cerita ya, Mas Haris. Seperti apa pandangan Anda? Ya, ini kan ujung-ujungnya masalah pengalaman, Mbak. Thailand langsung bisa main seperti itu karena pemain-main mereka adalah pemain-main berpengalaman. Ada Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, Sarah Yoyen. Ini bukan final pertama buat mereka, bukan final PILAFF pertama buat mereka. Sementara buat para pemain Indonesia, kebanyakan ini adalah final PILAFF pertama buat mereka di level senior. Sehingga sulit buat mereka untuk mengembangkan permainan, terutama ada gol cepat di menit kedua. Sehingga mereka down, mereka bingung, mereka tidak pede. Tapi saat di leg kedua, mereka sudah nothing to lose, sudah tidak ada beban lagi. Dan itulah saat mereka tidak ada beban lagi, mereka mengeluarkan seluruh kemampuan dan hasilnya bisa kita lihat. Sekelas Thailand yang pemain senior kalah-kabut loh, menghadapkan anak-anak muda kita. Dan kita harus bangga dengan hal ini ya, Mas Aresia. Itu dia, itu dia. Saya yakin di PILAFF 2022 ini, ini jadi tim unggulan. Kita bukan lagi tim yang diremehkan. Tidak ada lagi ceritanya media Malaysia akan meremehkan kita, melihat pemain-main seperti ini. Tanerat 6 kali tapi rasanya berbeda kemenangan kali ini ya, kekalahan kali ini ya. Baik, baik. Kalau kita lihat lagi satu-satu materi yang dibawakan dari tim Nas Indonesia ini dan juga pelatih Sintayong, Anda melihat ada potensi-potensi apa yang bisa digali lebih jauh lagi nanti? Ya, saya pikir ini tim yang bisa dikatakan masih sangat muda ya. Bahkan pelatih Thailand mengatakan tim Indonesia masa depannya cerah. Dan juga beberapa pemain, ini sudah dilirik oleh pemain-pemain apa, klub-klub luar negeri. Ada Pratama Arhan yang menjadi pemain muda terbaik di turnamen ini. Dan juga Pratama juga dipuji ya oleh media-media Malaysia, oleh di TV Malaysia juga ini anak dipuji. Permainannya bagus walaupun dia lahir dari keluarga yang kurang beruntung ya. Tapi banyak sekali pemain-pemain yang saya pikir masih ada ya yang belum dibawa oleh Sintayong yang bisa dimaksimalkan lagi untuk bisa menambal kekuatan tim ini. Tawaran bermain di luar juga sangat menggiurkan ya, Mas Harisya, untuk Arhan dan juga nama-nama lain seperti yang kemarin muncul oleh Kam Buaya yang juga bermain cukup bagus kemarin. Betul, Kam Buaya kemarin jadi man of the match ya di leg kedua. Dan dia memang ini mengejutkan ya, karena kalau kita tahu kalau dibandingkan nama Evan Dimas kebintangannya mungkin kalah. Tapi di tangan Sintayong, Sintayong tidak lihat itu Evan Bintang, Evan Kapten. Kalau dia lihat potensi Kam Buaya lebih besar akan dia mainkan Kam Buaya. Dan hasilnya bisa kita lihat. Kam Buaya bisa menjadi bintang, Pratama Arhan bisa jadi bintang, Dewangga yang kita terus terang. Jangan kan orang lain, saya saja waktu awal pemanggilan loh kok Dewangga gitu. Kok Pratama Arhan yang dibawa. Sementara banyak pemain-pemain lain yang lebih senior, lebih punya nama dan sekarang kita bisa lihat. Penasarannya kita dengan keputusan Sintayong terjawab dengan kualitas para pemain di turunan men ini. Apa yang bisa dilihat dari polesan Sintayong untuk pemain sekatakanlah Kam Buaya atau mungkin Dewangga begitu Mas Haris? Bukan hanya, banyak ya banyak kalau artinya bukan hanya permainan. Fisik juga, fisik di tim ini luar biasa. Penyakitnya timnas Indonesia dari masa ke masa adalah saat sudah memasuki menit-menit 65-70 mereka kendor, mereka berantakan. Timnas di tangan Simon McMenemy misalnya, mereka bukannya main jelek, mereka main bagus tapi hanya satu babak. Di babak kedua mereka kedodoran sehingga bisa jadi berbalik kalah. Ini, tapi di tangan Sintayong tidak terjadi lagi. Sampai 90 menit performa tim stamina terjaga. Dan juga yang paling utama adalah mental. Mental bertanding ini luar biasa. Bayangkan, setelah kita kalah 0-4, kok bisa dalam tempo 3 hari kita mengibangi ya? Thailand, betul. Atau mungkin Thailandnya sudah meremehkan Mas Haris. Iya, kalau kita lihat saat kita cetak gol di menit-menit awal itu, itu Thailand pelatihnya Alexander Polking itu matanya bukanya sudah buka tegang gitu. Buka tegang. Di menit awal sudah bikin gol gitu. Dan dari komposisi penguasaan bola juga terlihat meskipun tipis begitu, tapi Indonesia menguasai ya Mas Haris kemarin kita lihat. Betul. Iya, kalau penguasaan bola memang awalnya kita menguasai, tapi pada akhirnya Thailand lebih dominan ya. Saya pikir sepak bola zaman sekarang tidak hanya melulu soal ball position, tapi bagaimana tim yang mampu menguasai, bisa memaksimalkan setiap peluang yang anda. Ini juga jadi PR ya, karena kita banyak sekali peluang yang tercipta, tapi banyak juga yang tidak bisa dimaksimalkan. Tim yang paling bisa mengejar trofi adalah tim yang paling mampu untuk bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang. Baik. Banyak juga yang berpendapat kalau lag pertama dan lag kedua. Di lag pertama, Sintau ini belum bisa membaca betul bagaimana cara bermainnya. Akhirnya menempatkan komposisi pemain yang kurang tepat. Tapi ini kita akan bahas usai jadah berikut. Mas Haris, tetap bersama kami, pemirsa di MNC News. Terima kasih.